Musik Jelan Rasimbatu ini adalah program yang sebenarnya awalnya akan BPNT begitu ya Kemudian ternyata Presiden merubah memutuskan untuk disalurkan secara tunai Dan hanya diberi waktu 2 minggu Karena memang ini dianggap Presiden harus segera memberikan dampak kepada KPM gitu ya Kepada keluarga beri manfaat tadi Sehingga KPM dapat segera membelanjakan uang tunai tersebut Sehingga waktu itu kami memang harus mengerahkan seluruh sumber daya Untuk agar sukses program tersebut Dan Alhamdulillah setelah berbagai upaya kita lakukan Dengan berbagai kreativitas dan inovasi Sehingga dalam 2 minggu bisa mencapai 92% Dan sampai hari ini di closing itu sudah 97,88% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Yeti Jubaidah Mewakili Ibu Tati Sahyati yang sedang sakit itu sebagai kakak Sekarang memang Ibu Tati menurun ya Karena kata dokter itu ada penyumbatan di darah otak Kemarin-kemarin 2 bulan yang lalu ya 2 bulan yang lalu itu pernah kejang-kejang lagi Koma malah 2-3 hari sekarang Ya Alhamdulillah dapat bantuan juga berupa uang Kalau ini dikasih berupa uang Jadi Ibu bisa disarurkan dengan membeli obatnya Atau membeli susunya gitu Ya Alhamdulillah itu sangat membantu Untuk kebutuhan Ibu Tati itu Makanan yang dimakan sehari-hari ini Berupa serea, mubur susu Harapannya ke depan mudah-mudahan Selama Ibu Tati seperti ini Mudah-mudahan tetap ada bantuan Terima kasih kepada pemerintah Terutama kepada Bapak Presiden Bapak Jokowi yang telah membantu kami Yang amat sangat membutuhkan Terima kasih banyak Nama saya Ibu Titin Mewakili Ibu saya, Ibu Daria Rumahnya di Kebawanan Kangkung 6 RT1, RW8, Kelurahan Kebun Kangkung Kecamatan Kera Sonong Saya seringnya mengerjakan kebojiban saya Di sini lah Kebun rumah tangga ya Beres-beres gitu Karena-bukan kalau ada jahitan Saya jahit gitu Mengurus Ibu saya Kan Ibu saya lagi sakit Jadi Banyak sekali kekurangannya gitu Untuk menghidupi Ibu saya gitu Saya juga kan pensiunnya Gak seberapa ya Bukannya ini Alhamdulillah juga saya sudah pensiun Tapi kan untuk anak saya juga kan Masih sekolah gitu Masih butuh biaya Alhamdulillah mama saya dapat bantuan gitu Dan Apa kebetulan Kan sekarang minyak goreng lagi apa Lagi Marak-maraknya mahal ya Sampai nganti gitu Sekarang ada bantuan di pemerintah Bersyukur sekali gitu Ada bantuan Setu bulan kan seratus Untuk punya goreng ya Jadi tiga ratus Sampako dua ratus gitu Alhamdulillah sekali lah Untuk membantu mama saya gitu Mama saya kan keadaan lagi sakit Untuk beli obat gitu Untuk sehari-hari lah gitu Ya untuk Keperluan Budaria aja gitu Untuk beli obat gitu ya Untuk makan gitu Untuk beli kebutuhan lah gitu Alhamdulillah gitu Sudah dikasih bantuan lah gitu Dalam keadaan ekonomi segini kan Saya butuh sekali gitu Makanya berterima sekali ya Berterima kasih sekali Mudah-mudahan selamanya lah Ada bantuan yang gini terus Alhamdulillah saya Di sini kan udah dapat bantuan Dari pemerintah Bapak Jokowi Sama pos Indonesia Jadi saya gak perlu Manteng-antri lah Udah dianterin sampai ke rumah Berterima kasih sekali Alhamdulillah Ya mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat gitu ya Yang mengatakan ya Ibu sayanya gitu Amin Alhamdulillah Saya Gani Heruman Bertugas di kantor cabang utama Kantor pos Bandung Sebagai juru bayar Dalam kegiatan penyaluran BLT Minyak goreng Bersubsidi untuk masyarakat Dan Program sembako Kita juga ada metode pembayaran Door-to-door Yang kita datang langsung ke masyarakat Masyarakat yang Memang berhalangan hadir Untuk datang ke kantor kami Biasanya itu yang Lanjut usia Terus dalam keadaan sakit Mungkin kalau untuk kesulitan Ya pasti ada aja ya Namanya kita proses penyaluran Hambatan-hambatan itu Pasti ada Terus kalau untuk door-to-door Biasanya yang menjadi kesulitan itu Kita mencari titik Alamatnya aja gitu Karena kebanyakan itu kan Untuk Bantuan yang door-to-door itu Kita yang langsung datang Mencari rumah-rumah Para keluarga penerima manfaat Berdasarkan cerita masyarakat Ya masyarakat sangat terbantu gitu Khususnya Bantuan yang diberikan itu Untuk saat ini berupa uang tunai Bukan berupa sembako Karena ya Berdasarkan pengalaman Bertemu dengan Keluarga penerimaan manfaat Yang sedang kondisi sakit Mereka ternyata lebih butuh obat Vitamin Tentunya Bantuan pemerintah ini Terus bisa dilakukan Dan Percaya kepada kami gitu PT POS Untuk Menyalurkan bantuan ke masyarakat gitu Karena kami juga disini Dari PT POS Akan menjalankan Amanah ini Dengan penuh tanggung jawab Tentunya 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 Terima kasih.